Sahabat Senoran dan juga Semalik Senor, selamat siang. Saat ini saya berada di kawasan pedestrian Malioboro, Yogyakarta. Dan tentunya siang hari ini saya sudah bersama salah satu pemilik warung yang ada di kawasan pedestrian Malioboro. Saya sudah bersama dengan Bapak Sukino di sini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa tentunya. Dan Malioboro kan menjadi salah satu wisata yang ada di Yogyakarta seperti itu. Dan juga tidak lepas dari yang namanya wisata kuliner juga. Untuk Bapak sendiri, sudah berapa lama sih Pak jualan di sini? Saya dari tahun 1995, jadi kurang lebih ya. Sekarang sampai 26 tahun. Iya, 26 tahun ya. Sudah lama sekali. Nah, untuk menunya di sini Pak, kira-kira ini ada menu apa aja sih? Dan yang biasanya, yang paling banyak dipesan itu apa Pak? Biasanya karena Jogja itu terkenal dengan buta gudeg, ya otomatis gudegnya. Dan yang jelas kami kuriner lah. Iya, iya. Oke. Dan juga bukanya ini dari jam berapa Pak? Saya buka dari pagi sampai sore. Ini kebetulan kan di Malioboro ini yang kuriner kan ada dua sip. Oke. Yang satu itu siang, itu pagi banyak Anda ya ini. Kebetulan saya wakil ketuanya. Terus yang malam, yang les ya. Berarti dari jam 7 pagi ya Pak ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan juga Pak, kira-kira ini, untuk menunya sendiri, ini kan sudah ada ya Pak ya? Ada macam-macamnya menu-menunya. Kemudian ada daftar harganya nggak sih Pak? Ada price listnya nggak sih yang kira-kira dari pengunjung sendiri itu bisa langsung tahu untuk harga-harganya gitu Pak? Pasti. Bahkan itu salah satu kesepakatan dari Pak Guyupan. Semua anggota wajib memasang daftar harga. Kalau toh nanti kedapatan tidak memasang daftar harga, mereka pasti akan kena sanksi anggota-anggota kami. Dan itu bisa jelas dilihat. Ada baik di sini, di depan-depan ini. Jelas sekali itu hal. Jadi untuk wisatawan nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya? Harga sudah terpampang jelas gitu di sini. Ya saya berharap ada wisatawan, khususnya yang mau datang ke Jogja, khususnya di Malioboro. Ya tolonglah nanti kita lihat. Sebelum kita berkuriner, makan dikuriner, kita lihat dulu apakah benar ini ada daftar harganya apa nggak. Kalau misalnya nggak pasang daftar harga, otomatis mereka masuklah bedakang liar. Karena di kawasan Malioboro ini benar-benar sudah ada pak kuyupannya. Itu sudah menjadi salah satu kesepakatan. Wajib memasang daftar harga seperti itu. Kalau untuk prosedurnya sendiri Pak, misal dari pelanggan sendiri atau wisatawan yang datang ingin memesan makanan. Ini seperti apa Pak? Apakah pesan dulu kemudian bayar? Ataukah bayar dulu kemudian atau seperti apa? Ya lazimnya kita pesan dulu, baru dinikmati, setelah itu kita bayar. Kita selaku pejajah kuriner karena ada semacam kayak BIN gitu loh, ada aplikasi kayak gitu. Nanti pesannya apa? Nah ini kan sesuai dengan data harga. Bahkan hak dari konsumen ataupun dari pembeli itu, kalau misalnya tidak sesuai dengan data harga, silahkan Anda bahas kasarnya ya protes lah kepada pemilik warung. Tapi saya rasa, saya yakin enggak. Karena juga sudah jelas harga kita ya Pak ya? Kita tinggal pilih nanti, mau makan apa kan kita tinggal pilih. Oke, Pak dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta sendiri, khususnya yang menikmati wisata kuliner gitu ya di pedestrian Malioboro, pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan gitu ke wisatawan untuk bisa merasa nyaman gitu Pak untuk di Malioboro sendiri? Saya berharap kepada wisatawan yang datang ke Malioboro dan sebelumnya saya boleh saya menyampaikan mohon maaf, karena mungkin kemarin ada semacam kayak isu-isu yang viral yang masuk di wilayah sebetulnya di Sirip Malioboro. Itu mohon maaf agar nantinya teman-teman saudara-saudara kita yang mau berwisata dan mau berbelanja ke Puriner, silahkan jangan takut Anda masuk aja ke warung-warung dan silahkan Anda tanya bener enggak ini ada daftar harganya atau enggak, sesuai sama harganya apa enggak, itu saya pastikan, saya pastikan kalau untuk yang di Jalan Malioboro, semua sudah ada daftar harganya dan silahkan nanti dicek. Maka dari itu saya berharap kepada wisatawan, ya silahkan, silahkan Anda datang dan jangan merasa takut. Sebetulnya kami sudah sering berkoordinasi sama komunitas yang ada di sini untuk menjaga citra Malioboro, akan lebih baik, lebih nyaman seperti itu. Oke, baik terima kasih Pak Sukino untuk waktu dan informasinya tentunya ya. Dan sahabat sonorah dan juga semua listener, demikian tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sukino dari warung makan Arga ya, yang ada di pedestrian Malioboro. Tentunya untuk Anda yang ingin berwisata di Yogyakarta, jangan khawatir lagi dan tentunya Anda bisa memastikan terlebih dahulu jika Anda ingin memesan makanan tentunya ya. Dan tentunya Yogyakarta selalu bisa membuat Anda merasa nyaman.